selamat menikmati 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 Bisa dilihat seperti ini Dan yang paling unik Ini spion Bisa kita putar Seperti ini Ini bisa kita putar 360 derajat Ini untuk menghindari Saat kita ibarat jatuh Ini spion langsung bisa ketepuk Jadi spion tidak langsung patah Itu bagian depan seperti ini Dengan WS jenong Atau nonongnya Ini baunya menggunakan Kunci L Kunci L Kita berlanjut di bagian bawah Bagian depan bawah Bagian depan bawah ini CBR Menggunakan Ban IRC Ukuran 110 x 70 Yang 17 Dia masih mengandalkan Ban IRC Kenapa gak ganti Batlak atau apa gitu ya Yang lebih Ya yang lebih Just lah Untuk CBR ini Tapi untuk memakas harga sih Mungkin bisa dibilang Seperti itu Untuk Cakram sendiri Dia menggunakan Dua clipper Bermerekan Nissin Masih sama Dengan CBR Generasi pertama Kedua Dia masih mengandalkan Nissin Disini sudah Ada sistem ABS nya Ini ada sensornya Di sebelah sini Ini yang Cukup mas Bayu sayangkan Velg ini Dia menggunakan Palang biasa Tidak menggunakan Palang berjabat Palang Y Tapi disini Bisa dilihat Lebih rangkat Ibaratnya Lebih Gimana ya Lebih terisi Disini Pelg nya itu Menjadi Berapa ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Dapan Sebentar Satu Dua Tidak entah Tujuh Pokoknya ini Pelg ini Bertambah Satu palang Jadi Lebih Terisi Ibaratnya Walaupun Tidak menggunakan Y Tapi lebih Lebih Enak dilihat Kalau yang Berpalang Y Lebih keker Dilihatnya Lebih Gimana ya Lebih modern Bisa dibilang Seperti itu Kita lanjut Di bagian Suspensi depan Suspensi depan Dia menggunakan Tipe Sub ABS Yaitu Dia terbalik Ya bukan terbalik Memang seperti ini Modelnya Dengan diameter Ini Tiga puluh Tujuh Koma Berapa Gitu Lupa Ini Depannya Di Apa ya Dilindungi Oleh Slebor Jadi untuk Partikel Debuah Tau apa Dia Tidak Langsung Mengenakan Pada Asnya Ini Jadi Ini Sangat Terlindungi Tapi Masih Bisa Dibilang Bisa Saja Ini Tergores Atau Apa Soalnya Sik Apa Model Sok ABS Ini Ini Dia Rawan Bocor Tapi Kalau Ini Buat Tanisin Saya Yakin Ini Kualitas Sangat Dijaga Ini Dari Stikker Ternyata 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 Stikker Ternyata Ternyata Stikker Ternyata Stikker Sangat Terlihat Elegan Dari Stikernya Ini Dan Yang Paling Unik Ini Balancing Velg Balancing Tidak Di Tengah Tapi Di Binggir Tidak Balancing Terus Yang Paling Unik Yaitu Sistem Airbus Dia Filter Filternya Mengambil Dari Depan Bisa Dilihat Itu udara Masuk Langsung Dia Kesini Udara Masuk Dia Kesini Terus Baru Filter Terus Masuk Ke Ruang Pembakaran Ini Lebih Efisiensi Dia Sepertinya Ibarat Dia Meniru Teknologi MotoGP Dimana Untuk Angin Sendiri Dia Mengambil Dari Depan Karena Lebih Fresh Lebih Dingin Ditangkapnya Ibarat Seperti Itu Dan Untuk Radiator Ukurannya Bisa Terbilang Kecil Dibanding CBR Saya Lebih Kecil Tapi Lebih Melebar Tidak Begitu Melebar Kebawah Tapi Melebar Kesamping Mungkin Dengan Radiator Segitu Sudah Sanggup Mendinginkan Mesin Jadi Mesin Kayaknya Enggak Gampang Overhead Soalnya Dia Menggunakan Radiator Yang Kecil Untuk Lakson Sendiri Dia Hanya Satu Di Sebelah Sana Lakson Untuk Dia Lakukan Dua Silindernya Kenal Kot Bisa Dilihat Itu ada Lekukan Di Gas Buang Dari Depan Kita Lihat Dari Samping Kita Lihat Dari Samping Bodinya Seperti Ini Ini Bodi Dia Menyatu Dari Atas Sampai Kebawah Ini Dia Bodi Menyatu Jadi Saat Kita Membongkar Langsung Full Bodi Ini Ikut Terbongkar Jadi Sangat Memudahkan Saat Kita Ingin Memperbaiki Mesin Pada CPR Ini Jadi Tidak Terpisah Antara Bodi Atas Bodi Tengah Ataupun Bodi Bawah Tapi Ini Langsung Menjadi Satu Dan Disini Untuk Air Radiator Bisa Diisi Dari Sini Sangat Memudahkan Kita Untuk Melakukan Perawatan Ini Ada Sayap Sirip Sirip Untuk Angin Membuang Angin Panasnya Tapi Disini Kayaknya Ini Plastik Biasa Plastik Jadi Terlihat Ya Agak kurang Menurut saya Untuk plastiknya Ini Kenapa Tidak Dimodel Seperti Ini Tapi Plastiknya Ya Gitulah Pokoknya Untuk Bagian 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 Atas Sendiri Ini Dia Menggunakan Model Sistem Android Dimana Modelnya Seperti Ini Mirip Seperti Ninja RR Mono Dan Mirip Dengan GSX Yang Baru Keluar Ini Dia Modelnya Seperti Ini Dan Dia Ini Kuncinya Tanpa Pengaman Magnet Tapi Ini Dijamin Dari Honda Sangat Aman Kenapa Ini Tidak Bagai Model Sidik Jari Itu Kita Meletakkan Sidik Jari Disini Terus Nyalah Mungkin Terlihat Lebih Keren Sangat Disayangkan Kita Tidak Bisa Melihat Fitur Pada Speedometer Soalnya Disini Pajangan Tidak Ada Kuncinya Untuk Kita Mencoba Tapi Bisa Dilihat Nanti Untuk Bulan Depan Mas Bay Mereview Lebih Detel lagi Tentang Speedo Pada Al-New CBR 150 Fitur Apa Saja Yang Dimilikinya Terus Kita Berlanjut Bagi Sektor Mesin Nah Yang Unik Disini Dia Menggunakan Twin Silinder Dua Silinder Nah Untuk Yang Pertama Bagian Kanan Mesin Ini Ada Untuk Kita Jika Ingin Menuang Oli Oli Sendiri Ini Kapasitasnya Kalau Enggak Salah 1,9 Liter Terus Ini Kita Jika Kita Ingin Melihat Apa Itu Melihat Indikator Oli Kita Masih Seberapa Dan Yang Unik Disini Al-New CBR 250 RR Ini Dia Buatan AHM Coy Jadi Ini Mesin Tidak Tidak Utuh Utuh Dari Jepang Tapi Ini Ada Campur Tangan Lokalnya Jadi Bisa Dibanggakan Dari AHM Bisa Meracik Mesti Ikut Meracik Mesin Ini Walau Juga Ada Komponen Dari Luar Di Dalamnya Ini Ada Packing 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 Ini Kayaknya Besi Bukan Kertas Ini Besi Packing Tapi Yang Sangat Disayangkan Disini Bodi Atas Mesin Ini Terlihat Kompong Bisa Dilihat Tapi Ya Oke Lah Tak Bapak Terus Kita Lanjut Model Rangka Dia Menggunakan Model Tralis Tralon Berat Orang Umum Menyebutnya Seperti Itu Ini Menggunakan Dua Tralis Mirip Seperti Ducati Ya Seperti Ducati Atau Mugi Lainnya Dia Tidak Menggunakan Hanya Satu Tralis Tapi Dua Jadi Untuk Menyangkau Mesin Dia Lebih Sempurna Bisa Dibilang Seperti Itu Dan Ini Tidak 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 Kopong Dari Segi Mesin Dia Menggunakan Mentahan Power 38,7 Tapi Itu Belum Fik Ya Entah Berapa Power Aslinya Tapi Kebanyakan Berita Yang Berita Berita Yang Up to Death Sekarang Mentahan Power Ini 38,7 Tapi Itu Belum Fik Masih Bisa Lebih Ataupun Mungkin Berkurang Tapi Mudah Mudahan Kita Doankan Saja Mesin Sendiri Power Cukup Besar Untuk Menandingi Lawannya Sendiri R25 Terus Ini Bagian Postep Postep Seperti Ini Seperti Biasa Bisa Ditekuk Untuk Horning Terus Sini Modelnya Seperti Ini Dia Punggung Dekan Tralis Langsung Ke Belakang Ini Kayaknya Dua Tralis Terus Menjadi Satu Terus Menjadi Satu Terus Di Bagian Jok Benar Benar Jok Nya Buk Sekali Sangat Nyaman Mungkin Saat Di Kendara Nggak Bikin Bokong Panas Point Plus Sendiri Buat CBR Ini Benar Benar Jok Ini Sangat Buk Sekali Terus Ini Bagian Voste Belakang Dia Tersembunyi Bautnya Dari Dalam Jadi Tidak dari Luar Tapi Dari Dalam Seperti CBR CBR 150 Jadi Terlihat Lebih rapi Terus Ini Yang Mas Saya Kira Pertama Ini Plastik Tetapi Ternyata Ini Almonium Buru Bisa Dilihat Besi Bukan Plastik Saya Rasa Awalnya Plastik Tapi Ternyata Ini Besi Ini Besi Dia Menggunakan Dua Output Dengan Dua Tampilan Mungkin Agar Suaranya Lebih Garam Atau Apa Saya Tidak Tahu Pokoknya Kalau Intinya Untuk Dua Output Ini Biasanya Biar Agar Suara Lebih Nyaring Terus Bagian Lengan Ayun Almonium Bisa Dilihat Disini Warnanya Terlihat Tidak Hitam Tapi Dia Mencolokkan Agar Ini Terlihat Kalau Ini Almonium Bukan Bersih Biasa Warnanya Silver Dan Ini Ada Selebor Kalong Belakang Seperti Ini Ini Ada Apa Ini Bagian Prem Kebelakang Untuk Bagian Belakang Bagian Belakang Sendiri Dia Menggunakan Cakram Satu Piston Ini Sin Juga Ini Dia Menggunakan Sensor ABS Nah Yang Unik Ini Disini Untuk Penyetelan Rantainya Seperti Ini Dia Jadi Disini Tidak Ada Bukan Dari Sini Tapi Dari Sini Kita Angin Mengencangkan Rantai Jadi Nanti Kebelakang Entah Di Montor Lain 250 Seperti Itu Atau Tidak Tapi Mas Bay Baru Lihat Seperti Ini Terus Untuk Ban Sendiri Belakang Ini Dia Menggunakan ERC ERC RX Apa Ini Road Winner Oke Masih Sama Dengan CBR Sebelumnya Dengan Ukuran 140 Per 70 Pelaknya Sangat Lebar Terus Ini Pelaknya Made in Indonesia Jadi pelak Sendiri Sudah Dirakit Di Indonesia Dan Sudah Lokal Kita Berlanjut Di Bagian Sasis Pada CBR Subisi Ini Dia Menggunakan Sasis Talon Tervis Celtic Tervis Lihat di sini dia dibalut antara kondom dan tanki asli ini kondom tanki atas juga dikondom terus ini apa itu tanki asli ini untuk fungsi bensin dia model langsung digini enggak copot enggak dicopot model terbaru lanjut di bagian bodi belakang bodi belakang ini sangat unik sekali dan sangat terlihat racing sekali dimana bodi belakang ini ini dia dia seperti ya seperti bisa dibilang seperti Ducati lah ini uniknya bolong-bolong tembus ke sini nih saya apa saya awal itu pas lihat foto itu disini buntet terus gini ternyata ini bolong juga bolong terus ke belakang ya mungkin agar angin bisa lebih bagus dalam CBR ini ini single set sudah tak keder lagi barangnya bisa dibilang seperti itu soalnya CBR CBR sebelumnya ini buat jalan keder kalau enggak apa itu terisi dalamnya tapi ini sudah sudah nggak keder lagi bisa dibilang seperti itu tuh bagian belakang bagian belakang disini dia menggunakan dua lampu ini lampu atas untuk lampu kotak terus lampu bawah ini untuk lampu eh lampu remnya ini ada tulisan CBR nya ini cuttingan stiker ya saya rasa ini bukan timbel ya langsung jadi satu tuh kita lihat ini dia bolong disini bagian bolong sampai ke sana dan disini yang sangat unik ini dia menggunakan aluminium bukan plastik dan disini dia juga bisa dilepas selebornya ini dari sini sini untuk menahan untuk menghindari cipratan terus ini ada yang sedikit saya berpikir ini buat apa ini saya juga kurang tahu untuk lampu untuk lampu belakang sendiri dia menggunakan model LED modelnya hampir sama dengan Alnew CBR 150 tapi disini lebih kelihatannya lebih besar sih seperti ini dia model menggantung ya seliburnya kokoh bener-bener kokoh kayaknya tidak gampang patah ini apakah disini ada lampu ya benar sekali dibawah sini ada lampu untuk menyeroti part nomor kita ini dari belakang bisa dibilang bisa dibilang seperti ini kita lihat dari belakang bodi bener-bener terlihat kompak belakang ke depan bener-bener kompak bodi ini sangat-sangat sempurna untuk desain bener-bener Hai jauh sekali 100 buat Honda kita lanjut bagian diri seperti ini dia menggunakan langan ayun aluminium dan uh rantai yang bener-bener besar sekali ini kurangnya masih kurang tahu berapa mata Hai bagian bawah Hai bisa dilihat seperti ini Hai 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 selamat menikmati 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 terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati